Komisi Pemilihan Umum menunjuk Muhammad Afifuddin sebagai pelaksana tugas Ketua KPU, usai DKPP memecat Hasim Asyari. Setelah ditunjuk jadi PLT Ketua KPU, Afifuddin menolak untuk berkomentar terkait penyalahgunan wewenang yang dilakukan Hasim Asyari. Afifuddin hanya memastikan dengan kejadian ini, tahapan penyelanggaran pilkanda 2024 tak akan terganggu. Yang pertama, kami tidak akan mengomentari keputusan DKPP. Yang kedua, kami ingin pastikan sebagaimana yang tadi kami sampaikan, Mas Agus sampaikan, organisasi KPU tetap berjalan sebagaimana biasa. Kita akan lakukan percepatan-percepatan langkah untuk kemudian menyiapkan tahapan pilkanda. Sebagaimana kita tahu hari-hari ini tahapannya berputat pada pencalonan dan selanjutnya nanti ada masa kampanye dan seterusnya. Sebagaimana tadi kami sampaikan, pertama kami tidak akan mengomentari keputusan DKPP karena sifatnya bukan kelembagaan. Sementara Presiden Jokowi Dodo menanggapi putusan DKPP yang memecat Ketua KPU Hasim Asyari atas dugaan tindak asusila. Jokowi menegaskan pemerintah menghormati kewenangan DKPP dalam memutuskan pemberhentian Hasim Asyari. Namun pemerintah memastikan pilkanda serentak 2024 tetap berjalan dengan baik, lancar, jujur, dan adil. Pemerintah menghormati kewenangan DKPP dalam memutuskan itu. Dan pemerintah juga akan memastikan bahwa pilkanda tetap berjalan dengan baik, lancar, nantinya jujur, dan kemudian. Hasim Asyari diberhentikan dari jabatannya sebagai Ketua KPU oleh DKPP atas kasus tindakan asusila. Kasus berawal dari laporan korban yang bertugas sebagai penitian pemilihan luar negeri di Belanda pada April 2024. Tim Liputan, Kompas TV Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu atau DKPP memberhentikan Hasim Asyari karena terbukti melanggar kode etik dan pedoman perilaku penyelenggara pemilu dalam bentuk tindak asusila. Rentetan pelanggaran yang dilakukan Hasim tentunya berpengaruh terhadap citra dan kredibilitas KPU selaku lembaga penyelenggara pemilu. Lalu bagaimana legitimasi pemilu pasca kasus Hasim ini terutama menghadapi Pilkada Serentak 2024? Akankah penyelenggaraan Pilkada Serentak ini di depan mata ini bisa terlaksana sesuai rencana? Kita ulas bersama sejumlah narasumber yang hadir melalui sambungan virtual. Ada Ketua DKPP periode 2017-2022 Prof. Muhammad, Ketua KPURI periode 2017-2022 Arief Budiman, dan Ketua Komisi 2 DPR RI dari Fraksi Partai Golkar, Ahmad Doli Kurnia. Selamat pagi Bapak-Bapak. Pagi, Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya ke Prof. Muhammad dulu. Prof, atas kasus ini, apa yang menjadi catatan Anda dan respons Anda Pak Muhammad? Ya, jadi pertama KPU itu bersama Bawaslu dan DKPP sebagaimana mandat undang-undang adalah satu kesatuan penyelenggaraan fungsi. Ekspektasi publik, harapan partai politik, harapan masyarakat terhadap bagaimana KPU itu benar-benar bisa menjadi sebuah lembaga yang independen. Lembaga yang bisa dipercaya untuk mengelola suara-suara masyarakat. Bahwa semuanya orang berharap KPU kita ini atau Bawaslu dan DKPP adalah lembaga-lembaga yang kredibel. Karena dia mengelola sebuah keputusan penting yaitu terkait dengan hadirnya pemimpin nasional yang berintegritas. Oleh karena itu, bagi saya, sebagai orang yang pernah dipercaya di Bawaslu dan DKPP, tidak ada pilihan. Orang-orang yang berkhidmat di tiga lembaga penyelenggaraan adalah orang-orang yang benar-benar punya standar etik yang tinggi. Karena masyarakat sekali lagi sangat besar harapannya. Saya sering menyebut KPU Bawaslu dan DKPP itu sebagai wasit pemilu. Kalau pertandingan wasitnya fair, maka akan bisa diterima hasil pemilu itu, hasil pertandingan itu. Walaupun yang kala bisa menerima, kalau wasitnya fair. Nah itu saya kira komentar saya. Ya, saya setuju dengan Anda bahwa semua lembaga, sebenarnya tidak hanya KPU ya, semua lembaga negara begitu yang menjalankan tugasnya harus punya pemimpin, bahkan personal proskonal yang menjunjung tinggi etika. Tapi begini, Prof. Muhammad, sebenarnya ini kan tidak ada kaitannya dengan tugas KPU begitu ya, meskipun kejadiannya pada saat pelaksanaan penyelenggaraan pasca pemilu ya, pasca pemilu pada saat itu ini ada apa namanya peristiwa yang sangat disayangkan, yang menimpa Ketua KPU, yang akhirnya juga berujung pada kasus sila begitu. Ini kan tidak ada kaitannya sebenarnya kasus ini dengan tugas KPU sendiri. Dalam penyelenggaraannya begitu, Anda pernah di Bawaslu, Anda pernah juga di KPP, laporan-laporan atau kasus-kasus semacam ini yang menjerat penyelenggaraan pemilu terutama, apa yang harus dilakukan sebenarnya? Ya, jadi mendapatkan profile, mendapatkan sikap-sikap atau perilaku penyelenggaraan pemilu yang kita harapkan, sebagaimana 12 asas penyelenggaraan pemilu dalam undang-undang, itu tidak mudah memang. Dia mesti melalui sebuah proses, proses pembinaan, proses sosialisasi, penanaman nilai-nilai. Jadi di DKPP itu sebenarnya di era kami, dan saya kira sampai sekarang ini juga, di bawah pengawasan Komisi 2 ya, saya tahu Bandoli ini cukup intens melakukan istilahnya komunikasi yang baik dengan penyelenggaraan pemilu di era Bandoli dan sampai sekarang, memang proses-proses pendidikan etika ini harus dilakukan secara ajak, baik kudukulu. Jadi tidak ujuk-ujuk nilai etika itu orang bisa melaksanakan dalam pelaksanaan tugasnya. Jadi sekali lagi DKPP harus senantiasa memprogramkan pendidikan etika sosialisasi kepada khususnya penyelenggaraan pemilu sebagai lokomotif penyelenggaraan pemilu dan pemilihan, juga kepada masyarakat, biar paham tentang bagaimana ikut mengawasi atau ikut memberikan perhatian terhadap pelaksanaan tugas teman-teman penyelenggaraan pemilu. Oke, saya ke Mas Arief. Mas Arief, Anda juga sebagai yang pernah duduk memimpin KPU dalam beberapa period di belakang kemarin, 2017 sampai 2022 ya, pada saat itu, melihat kasus yang menimpa Hashim Asyarit, Ketua KPU sekarang, bagaimana respons Anda sejauh ini? Ya, atas putusan tersebut tentu saya sangat menyayangkan ya, sangat. Ini mengecewakan kalau harus ada peristiwa semacam ini terjadi di lembaga KPU, menimpa personal-personal KPU, apalagi itu di pucuk pimpinannya. Kita kan seringkali mengatakan begini, ya lembaga atau organisasi itu baik, ya mestinya tercermin dari pimpinannya. Begitu juga lembaga ini buruk, tidak baik, itu bisa juga tercermin dari pimpinannya. Dan lebih berat lagi adalah lembaga ini di dalam undang-undang, itu sudah dijelaskan cara kerjanya itu mengikuti apa yang disebut oleh Prof. Muhammad tadi, ada beberapa prinsip. Kalau nggak salah, 12 prinsip ya, Prof. dia harus profesional, dia harus punya integritas, dia harus punya etika, dia harus mengedepankan hukum, pekerjanya efektif dan efisien, dan lain-lain itu. Itu saya sering mengatakan begini kepada teman-teman saya ketika saya ada di sana. Kalau kamu ingin pemilu itu baik, setidaknya perhatikan tiga hal. Integrity, transparansi, and quality. Jadi salah satu ukuran itu yang paling sederhana, itu transparan. Jadi ketika publik ingin tahu apapun tentang KPU, tentang penyelenggaraan pemilu, dan dia bisa mengakses dengan mudah, dia dapat informasi dengan mudah, itu sudah jadi salah satu ciri, ya ini orang kerja transparan. Biasanya kalau dia bekerja transparan, dia akan punya integritas, dia akan punya kualitas. Nah memang dalam beberapa kejadian ya, perjalanan pelaksanaan tahapan pemilu 2024, itu saya melihat ada beberapa hal yang dalam pandangan saya ini ya, tentu sangat subyektif, itu kurang terlihat transparan. Publik susah mengakses informasi ini, itu waduh saya sudah merasa agak khawatir. Lalu tercermin dengan beberapa hal yang putusan di KPP, putusan Mahkamah Konstitusi, putusan Mahkamah Agung, itu kemudian mengkonfirmasi itu gitu loh. Jadi terus bagian puncaknya yang terbesar ya, putusan di KPP kemarin, aduh kok sampai terjadi begini, ini hal yang sebetulnya terjadi pada saat di sela-sela tahapan, tapi substansi persoalannya sebenarnya sangat privat gitu loh, bukan persoalan pemilu misalkan. Oke, begini Mas Arief, alih-alih meminta maaf, lalu juga menyesal dengan perbuatannya begitu ya, Ketua KPU Hashim Asyari, mantan Kota KPU yang sekarang sudah dicopot itu, kemarin pada saat menghadapi media, berbicara dan mengucapkan terima kasih, katanya berterima kasih karena lepas dari beban sebagai komisioner KPU, dengan tugas-tugas yang sangat beratnya, ini berterima kasih. Sepengalaman Anda, bagaimana memangnya pada saat menjadi Ketua KPU, adakah memang penugasan yang dimaksud Hashim Asyari itu berat, dan tidak tercantum lah, dikatakan dalam aturan atau hitam di atas putih begitu? Sebetulnya setiap orang yang sudah dari awal ya, dia memang meniatkan dirinya untuk menjadi penyelenggara pemilu, sayang, kerjaannya banyak, kerjaannya berat, tapi saya menikmati itu saya lakukan saja. 24 jam itu biasanya 2 per 3-nya kita kerja keras, sampai jam 1 pagi, sampai jam 2 pagi, itu biasa saja dan saya menikmati itu, dan saya merasa bahwa ini amanah besar dari negara, jadi jangan dianggap sebagai beban berat, bahwa ini pekerjaan berat, ya, tapi saya tidak pernah merasakan itu sebagai beban, maka saya enjoy saja melakukan apapun ya. Nah, atas kejadian ini, tentu ini sangat memilukan ya, publik tentu bertanya-tanya kok integritasnya, kemudian terpotret melalui putusan di KPP seperti ini. Jangan-jangan, nanti publik kan pasti berspekulasi nih, menduga-duga, bagaimana dengan yang lain? Karena kalau saya lihat informasinya, laporan di DKPP, Prof, itu kejadian yang semacam ini, ya, terkait dengan peristiwa Asusila, ini bukan satu-satunya, gitu loh. Masih ada beberapa, beberapa sudah diputus, beberapa sekarang sedang dalam proses persidangan, gitu ya. Jadi ini memang jadi cermin, maka harapan kita, tentu harapan saya, gitu ya, sebagai masyarakat, ini jadi pelajaran berharga, untuk penyelenggara pemilu, seluruh penyelenggara pemilu, provinsi, kabupaten, kota, bahkan teman-teman ad hoc. Karena November 2024 ini, kita akan punya gawi besar, pilkada di seluruh provinsi, dan seluruh kabupaten, kota. Ini pertaruhan besar. Kita bangun kepercayaan publik, kita jaga kepercayaan publik, sehingga mereka nanti bukan hanya mempercayai hasilnya, tapi prosesnya pun juga dipercayai oleh mereka. Oke, kembali ke Prof. Muhammad. Prof, kalau melihat kasusnya Pak Asim Asyari ini, ini pertimbangan hukuman yang diberikan oleh DKPP, apakah sudah pantas? Karena sebelumnya juga kalau kita lihat, tidak hanya kasus yang terakhir dihadapi Ketua KPI Asim Asyari, ya, Ketua KPI Asim Asyari, tapi ada kasus sebelumnya juga yang sempat diperingatkan oleh DKPP. Ada rentetan pelanggaran lah yang dilakukan oleh Ketua KPI U pada saat itu, Hasim Asyari. Apa Anda melihat sudah pas jadi dengan rentetan pelanggaran yang sudah terjadi selama ini, Prof. Muhammad? Iya, jadi yang disampaikan oleh sahabat saya, Arief Budiman, itu benar. Bahwa paling tidak, di era saya dan saya pantau sekarang ini, ada peningkatan kasus-kasus non-pemilu ya, non-tahapan itu, seperti yang Pak Arief tadi. Itu kasus Asusila. Nah, semalam tadi, setelah kasus Pak Sapa ini, Pak Hasim ini, kita dengar lagi di Pati itu ada lagi, ada lagi laporan komisioner yang diduga selingkuh dengan staffnya. Waduh, itu belum selesai kasus Pak Arief, itu ramai lagi, viral lagi. Dan ada lagi yang belum terekspos, jadi memang laporan itu, saya lihat, cenderung meningkat. Saya kadang-kadang bertanya, apakah karena mereka stres ya? ya, stres sehingga beban, apa namanya, menganggap sebagai beban tugas yang terlalu berat ya, atau mungkin, tapi di era Pak Arief tidak seperti itu juga, ya walaupun tugas pilkada serentak ini kan di era Pak Arief sudah berlangsung gitu. Jadi tidak menganggap sebagai beban. Saya setuju Pak Arief. Sehingga maksud Anda, perilaku-perilaku menyimpang itu dianggap sebagai, ya hiburan karena stres begitu ya Pak Muhammad ya? Ya, itu kita perhatikan, ini tuh perilaku yang tidak selalu setia. Saya menduga dan mendang-dang, dugaan saya tidak benar ya. Karena di era kami dan Pak Arief, saya Nyal Mahrum, Pak Austi juga, itu pemilu itu tidak ringan-ringan juga loh. Itu pilkada pemilu serentak nasional, pilkada serentak nasional. Tapi ya posisi kita menganggap bahwa ini memang tugas, tugas mulia ya. Dan ya beban, kita tidak menganggap sebagai beban. Sehingga kita enjoy lah. Di tengah-tengah beratnya tugas itu, kita menilai kesempatan emas untuk kita berkhidmat kepada negara. Nah, terkait dengan pertimbangan DKPP ya, kalau menurut saya kan sangat detailan alasan penjatuhan sanksi itu. Memang sebaiknya begitu untuk transparansi ya. Karena KPU bawah oleh DKPP, sebagaimana sampaikan oleh Pak Arief tadi itu, perlu bekerja dengan nilai atau asas transparansi. Nah, DKPP sudah menjelaskan detail kenapa kemudian Pak Hasim itu harus diberi sanksi yang terberat. Ya, jadi memang aduh saya membayanya sendiri itu agak ini, agak betul-betul. Tustang kaget lah. Pak Hasim itu dekat dengan saya, sebagaimana Pak Arief juga dekat dengan kami semua. Ya, sekali lagi manusia biasa, saya berharap kita tidak terlalu jauh mengharti Pak Hasim, terlalu just sebagai orang yang tidak beretika. Tapi secara kaitannya dengan tanggung jawab sebagai ketua KPU, ya beliau sudah menerima konsekuensinya. Nah, saya berharap ini menjadi pelajaran yang baik bagi teman-teman penyelenggara semuanya. Semoga tidak terjadi lagi seperti itu. Oke, tapi secara keseluruhan, ini kita sekarang berbicara tugas pokok ya, di samping kasus yang dihadapi. Di luar itu, kita juga tidak bisa terus-menerus untuk menghakimi begitu. Kalau ada masalah etika ya memang sudah dihukum. Ya, silakan Pak Sarief. Ya, sebetulnya di era saya kemarin, kami, KPU, kami sudah mencoba sebetulnya untuk mengatur pembatasan, sehingga peristiwa ini bisa diantisipasi untuk tidak terjadi. Itu kami memasukkannya ke dalam regulasi di peraturan KPU. Jadi undang-undang mengatakan dilarang orang yang punya hubungan suami-istri itu sesama penyelenggara pemilu itu kan tidak boleh. Maka kami mengaturnya lebih luas sebetulnya. Bukan hanya hubungan suami-istri, tapi juga nikah siri. Kumpul kebu, tidak boleh. Itu sudah diatur ya? Lebih detail. Di PKPU sudah ada ya? Lebih detail, ya. Kami mengetilkan. Payungnya itu ada di dalam undang-undang. Nah, kami lalu mengelaborasi lebih detail, termasuk yang tidak boleh itu nikah siri. Ini kami ingin memberikan perlindungan sebetulnya kepada teman-teman perempuan. Jadi, ya semua itu harus dilaksanakan baik-baik lah kira-kira gitu ya. Nah, tetapi pasal itu yang kami tahu sekarang sudah tidak ada lagi. Oh, oke. Itu sudah tidak ada, artinya sudah dihapus begitu ya? Nah, itu juga yang menjadi salah satu pertimbangan hukum ya. DKPP, ya ini kok loh, kok sudah dianggap sudah ada niat. Kok sampai regulasinya pun kemudian diubah gitu. Kami sebetulnya sangat menyayangkan. Karena membuat satu pasal sampai dengan kemudian kesimpulan menentukan bahwa baiklah pasal ini kita atur demikian. Itu kan perjalanannya panjang. Kita undang expert meeting, kita undang apa namanya, dialog publik ya. Partai politik kita undang, kemudian akademisi kita undang. Banyak gitu. Sampai dengan rapat konsultasi dengan pemerintah dan DPR lalu sinkronisasi dengan kementerian hukum dan HAM. Dan berikutnya sudah tidak ada lagi gitu loh. Jadi, saya sebetulnya ya berharap ya dengan adanya regulasi itu kejadian-kejadian yang tidak kita inginkan itu bisa diminimalisir. Oke. Ini sudah ada aturan yang ditetapkan untuk melindungi agar semua elemen di KPU ini tidak terlibat kasus-kasus seperti yang dihadapi Pak Hasim sekarang. Tapi malah peraturannya diubah gitu ya. Pasalnya sudah tidak ada lagi. Tapi begini, Mas Arief, saya juga tertarik dengan pernyataan atau pandangan dari Prof. Muhammad tadi. Apakah betul memang seberat-beratnya tugas KPU itu mengakibatkan anggota di dalamnya ataupun elemen-elemen yang di dalamnya itu sangat punya tekanan yang besar sehingga mengakibatkan stres sehingga ada upaya-upaya ya untuk ada relaksasi lah begitu supaya tidak terlalu stres gitu dan muncullah kegiatan yang bermacam-macam kalau positif ya tidak apa-apa tapi kalau negatif seperti yang dihadapi Pak Hasim ini juga yang tidak diinginkan bersama. Tapi apakah kondisinya seberat itu, Mas Arief? Ya sebetulnya enggak ada yang mengelak ya tugas penyelenggara pemilu itu sangat berat terutama di masa tahapan. Kalau selesai tahapan ya. Tetapi sekali lagi ketika kami direkrut itu tahapannya kan banyak. Bukan hanya persoalan administrasi tapi juga kesehatan kita tapi juga mental kita tapi juga teamwork kita. Jadi salah satu poin yang saya masih ingat itu adalah bekerja di bawah tekanan. Ada poin itu ya? Ada. Saya ingin memberi salah satu contoh ya kalau kita kerja di tempat lain misalnya nih, misalnya kita mau apa? Mau bangun jalan misalnya terus tiba-tiba hujan misalnya maka kita putuskan stop dulu deh nanti kalau hujan sudah selesai baru kita lanjutkan. Di KPU enggak bisa karena semua tahapannya diatur ketat tahapan ini harus berakhir tanggal sekian terus begitu terus dan enggak bisa setelah kita nyampe pada tahapan ini terus mundur balik lagi ke tahapan sebelumnya itu kacau. Jadi kita memang bekerja di bawah tekanan soal waktu, soal banyaknya pekerjaan dan tentu siapapun yang direkrut makanya proses rekrutmennya itu harus betul-betul selektif betul-betul baik sehingga yang semacam ini tapi biasa bagi penyelenggara pemilu dia tidak merasa merasa tulisah soal itu nah saya dan Prof. Muhammad di era itu pekerjaan kami juga luar biasa berat tapi ya kita bisa menjalankan itu menyelesaikan tugas-tugas dengan baik Oke ya ini saya masih berupaya untuk menghubungi juga dari DPR Tua Komisi 2 DPR RI kalau tadi bicara soal rekrutmen soal perekrutan itu tentu akan melibatkan Dewan Perwakilan Rakyat nah ini juga yang nanti kita akan terus gali dari DPR untuk terus kita hubungi terus untuk bisa juga kita tanyakan tapi nanti setelah jeda saya juga akan tanyakan kepada Mas Arief sebagai yang pernah memimpin KPU kalau tindakan apapun tindakan pelanggaran etika apapun tentu tidak dibenarkan apalagi tindakan asusila tapi setidaknya apakah sebelumnya ada upaya apa ya seperti apa penyuluhan psikologis begitu untuk para anggota KPU dan juga elemen-elemen yang ada di dalamnya supaya kejadian-kejadian seperti ini ya pelanggaran etika tidak hanya tindakan asusila apapun itu itu bisa terhindarkan saya akan tanyakan itu nanti ke Arief Budiman mantan komisioner atau ketua KPU setelah jeda di Sapa Indonesia Pagi tetaplah bersama kami sebelum jeda kami masih membahas tadi persoalan yang dihadapi KPU saat ini dimana ketua komisi penulian umumnya yang sudah dicopot oleh DKPP terjerat dalam tindak asusila pelanggaran etik yang saya tanyakan tadi sebelum jeda ke Mas Arief Budiman sebagai yang pernah menjabat sebagai ketua KPU yang dulu apakah ada penyuluhan secara psikologis dan periodik dilakukan terhadap para anggota KPU dan juga elemen-elemen yang ada di dalamnya untuk mencegah tindakan-tindakan yang melanggar etika ini terjadi ada Mas Redi jadi KPU provinsi dan KPU kabupaten kota yang sudah kita rekrut sudah kita pilih itu kita lakukan pembekalan namanya orientasi tugas jadi kita jelaskan semua apa tugas-tugasnya bagaimana membangun relasi dengan stakeholder bagaimana menjaga etika itu narasumbernya dari berbagai pihak ada termasuk teman-teman di KPP teman-teman Bawaslu biasanya mereka kita minta untuk menjelaskan kalau Bawaslu dari sisi pengawasan kalau di KPP dari sisi etika terus para akademisi kami undang semua gitu loh tapi memang pola orientasi tugas hasil rekrutmen yang sekarang dan yang kemarin agak sedikit berbeda ya apa bedanya Mas Arief? itu dikonfirmasi dengan teman-teman KPU yang sekarang aja karena saya kan gak mengikuti saya khawatir salah karena saya tidak tapi kalau dari luar terlihat perbedaannya seperti apa memang? saya ya saya merasakan ada cara berrelasi yang agak sedikit berbeda biasanya begini begitu kami ini apa namanya mengakhiri tugas purna tugas maka KPU terpilih itu biasanya mengundang generasi-generasi sebelumnya untuk melakukan knowledge sharing experience sharing jadi kita tahu bagaimana berrelasi apa yang terjadi dulu hari ini saya bahkan belum pernah sekalipun diundang ya untuk ya mungkin 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 menilai tidak ada yang penting dari saya tidak ada urgensinya begitu ya tidak ada urgensinya ya gak apa-apa itu kan sebuah pilihan nah di dalam orientasi tugas itu sudah kita jelaskan semua bagaimana menjaga independensi bagaimana menjaga etika nah mudah-mudahan termasuk KPU RI melakukan itu juga jadi terhadap diri kita sendiri kita biasanya melakukan apa yang disebut knowledge sharing experience sama training teamwork biasanya jadi kami bertuju itu kan mungkin sudah saling mengenal tapi kadang-kadang kan di antara kita ilum mengenal terlalu dalam secara individual secara pribadi ya nah kita melakukan training itu supaya kita lebih saling mengenal secara secara personal sehingga teamwork kita itu menjadi sangat bagus oke baik Prof. Hamad Anda juga sebagai orang yang pernah memimpin bawah selu pernah juga di DKPP saya melihat tugas bawah selu juga tidak hanya mengawasi penyelenggaraan pemilu tapi lembaga penyelenggara pemilunya pun dalam hal ini KPU juga harus tetap diawasi begitu kan kalau kita lihat terutama untuk masalah etik ini apakah bawah selu juga punya kewenangan begitu untuk ya setidaknya mengingatkan untuk para penyelenggara pemilu terutama KPU untuk jangan keluar dari norma-norma saat bertugas terutama norma etika apalagi melanggar etikanya malah sampai tindak susila seperti ini apakah ada kewenangan itu Pak Muhammad sebenarnya KPU bawah selu itu setara dalam undang-undang jadi posisi walaupun misalnya disebut badan pengawas pemilu tapi concern bawah selu itu adalah mengawasi tahapan yang dikelola oleh KPU oke saya kira bagus seperti yang sampaikan Cak Arief tadi bahwa sebagusnya memang ada sharing knowledge jadi mengundang para penyelenggara karena itu kan sudah dilewati di luar kata orang tua kita dulu kan kamu harus berguru kepada orang yang sudah melewati jalan itu saya heran juga kalau sekelas Cak Arief yang menurut saya berhasil mengelola pemilu dan pilih itu tidak pernah diajak diskusi oleh KPU sekarang kalau kalau di era saya itu kita intens berkomunikasi Cak Arief dengan Bawaslu sekarang bahkan dengan DKPP saya beberapa kali diundang oleh DKPP sekarang ya paling tidak memenanyakan atau mau berbagi pengalaman jadi itu menurut saya harusnya tidak terjadi jadi Bawaslu sebenarnya tugas utamanya mengawasi tahapan tapi oke namanya saling mengingatkan bagus KPU mengingatkan Bawaslu Bawaslu dan KPU dan terutama DKPP menurut saya memang punya fungsi ya secara khusus melakukan penegakan kode etik penegakan kode etik itu tidak saja persidangannya ya pemeriksaan persidangannya tapi juga adalah bagaimana menciptakan atau membangun sebuah kesadaran etik melalui sosialisasi pendidikan etik dan seterusnya demikian oke yang dimaksud tadi memang saling mengatkan itu penting dan juga yang dimaksud Masyarif apa reach out gitu ya merangkul kembali komisioner-komisioner terdahulu begitu untuk sharing knowledge nah ini juga menurut pandangan saya ini salah satu upaya untuk mengurangi pressure yang tinggi tugas yang berat tadi karena pengalamannya bisa di bagi bebannya juga bisa terbagi kira-kira begitu ya Prof. Muhammad ya ya benar jadi KPU itu sebenarnya kan lembaga publik ya dia tidak eksklusif walaupun dia punya kewenangan yang spesifik mengatur tahapan tapi dia harus bisa mendengar suara publik bisa mendengar masukan dan Alhamdulillah kalau komunikasi itu bisa dibangun potensi-potensi pelanggaran kan bisa dicegah saling mengingatkan bukankan juga semua agama selalu mengingatkan kita itu kan pesan penting bahwa dimanapun Anda berada Anda butuh orang lain karena biasanya yang paling genuine yang paling objektif yang paling relatif netral melihat tugas kita itu orang lain bukan kita kalau kita menilai diri kita itu mungkin saja ada yang lewat tapi kalau orang di luar lembaga kita memberi masukan itu kan biasanya bisa melihat hal-hal yang bisa jadi belum diperhatikan atau belum diatensi oleh teman-teman KPU dan Bawaslu misalnya jadi itu penting saya kira untuk saling mengingat ini juga penting untuk saling mengingatkan dan itu tadi beban juga bisa terbagi kami juga masih berupaya sekarang ini untuk menghubungi anggota Komisi 2 DPR RI kita akan berbicara soal perekrutan bagaimana yang ideal untuk merekrut seorang anggota KPU atau Komisioner KPU tapi saya juga akan menanyakan ke Mas Arief soal apa ya secara finansial anggota KPU komisioner KPU itu sebenarnya sudah layak kan ya sudah sudah maksudnya sudah memenuhi semua kebutuhan yang dibutuhkan oleh seorang anggota KPU secara finansial barik dari gaji tunjangan karena sekarang juga ada kritik cukup deras begitu mengalir ke KPU yang dinilai oleh publik ya sedikit bergaya hidup mewah dan ini yang juga mungkin saya tidak bisa menghakimi juga punya pretensi untuk melakukan tindakan-tindakan yang melanggar etik bagaimana pandangan Anda soal ini Mas Arief mohon maaf masih di mute sepertinya Mas Arief ya oke baik silahkan semua orang tahu karena itu apa namanya dokumen publik ya berapa gaji ketua KPU berapa gaji anggota KPU berapa juga penghasilan seluruh jajaran sekretara jeneral dan sekjen ya orang bisa menilai lah kita mau ngapain pergi kemana menggunakan apa bergaya seperti apa dengan penghasilan yang seperti itu kira-kira sesuai apa tidak gitu ya oke makanya peristiwa yang terungkap ya pada saat RDP di DPR beberapa waktu yang lalu penggunaan private jet penggunaan mobil dinas sebanyak tiga saya dulu waktu bersama Prof. Muhammad satu era itu kita itu mobilnya satu saja ya gak ganti-ganti ya Prof ya gitu sekarang bahkan yang ini mohon maaf ya ini yang terungkap di DPR ya jadi jangan orang salah tangkap nanti oh kok Pak Arief oh berarti Pak Arief cemburu nih dulu gak ada iri begitu ya karena gak punya fasilitas yang sama karena saya paham betul berapa berapa apa namanya anggaran yang dialokasikan untuk KPU digunakan untuk KPU bahkan dalam beberapa aktivitas di kantor KPU yang saya lihat di televisi karena saya gak pernah masuk sana ya itu bahkan apa namanya oh ruang sangat mewah banget gitu loh saya charge laptop dulu ya ini baterainya udah mau habis oke oke nanti kita sambung oke oke nanti disambung lagi saya ke Prof. Muhammad dulu kalau begitu Prof sambil menunggu perbaiki sambungan komunikasi dengan Mas Arief saya juga ingin tanyakan soal ini kan DKPP sudah putus sudah memutus bahwa KPU diberhentikan dan harus ada gantinya tentu saja dan kemarin juga KPU sudah berkonsolidasi untuk segera menetapkan ketua yang baru nah ini jarak sampai ketua KPU definitif yang menjabat baru ini dilantik ataupun ditugaskan itu biasanya berapa lama Prof ya kalau dalam undang-undang itu disampaikan bahwa harusnya segera dilakukan proses pergantian antar waktu oke nah tentu prosesnya juga sudah diatur dalam undang-undang 7 2017 tentang pemilu nama-nama itu kan pada saat seleksi 5 tahun awal sudah ada 14 nama jadi tinggal DPR kedua aku manggil calon yang berada pada ranking teratas setelah 7 berarti 8 informasi yang kita dapat nomor 8 itu Almarhum Pak Firian maka akan turun ke nomor 9 nomor 9 itu akan diundang oleh kondisi 2 untuk dilakukan fit proper test selalu itu untuk mengecek apakah calon anggota KPU ini pengganti Pak Hasim ini masih memenuhi syarat dari segi misalnya syarat-syarat undang-undang sudah jelas syarat misratif dan seterusnya dan juga akan ada pertanyaan-pertanyaan yang sifatnya mungkin melusuri rekam jejak begitu nah kalau sudah disepakati di komisi 2 itu diserahkan kepada persediaan untuk diiskahkan dan dilantik lalu kemudian segera bertugas bergabung dengan anak anggota KPU yang lain jadi harusnya prosesnya tidak lama karena calonnya sudah siap gitu oke 14 nama itu sudah siap gitu diambil dari calon-calon anggota KPU yang sebelumnya tidak terpilih tapi punya katakanlah suara yang paling besar mendekati begitu ya iya jadi pada nomor urut berikutnya nomor urut berikutnya berdasarkan ranking iya 8 karena ma'rupa firian tentu sudah tidak memungkinkan yang nomor 9 nanti akan dicek apakah dia masih memulih syarat atau tidak artinya ini masih akan melibatkan DPR atau hanya di internal KPU saja nanti memilih ketua ini kalau pemilihan ketua itu internal internal ya pemilihan ketua itu dari dan oleh anggota KPU jadi memang sebaiknya sebaiknya menurut saya 6 anggota KPU sekarang ini apalagi sudah menunjuk pelaksana tugas Pak Afif itu menunggu lengkapnya 7 anggota menunggu jadi menunggu ada anggota baru baru nanti berembu kembali untuk menentukan memilih ketua setelah 7 orang memilih ketua oke sebelum nanti kita juga bahas soal bagaimana pemimpin KPU yang tersisa sebenarnya tugasnya tidak terlalu lama lagi 2027 kalau saya tidak salah akhir masa tugas anggota KPU periode yang sekarang ini tapi saya akan kembali juga tadi yang terputus Mas Harif menanyakan soal kebutuhan finansial seorang anggota KPU yang apa saat ini ada apakah sudah ideal atau bagaimana Mas Harif silakan ya kalau ngomong ideal itu relatif ya dulu kami pernah mengusulkan lebih dari yang sudah ditetapkan sekarang kalau sekarang itu kan ketua 43 anggota 39 sebelum dipotong pajak di era saya dulu kami pernah mengusulkan kurang lebih sekitar 60-70 lah itu ada benchmarknya kita mencontoh lembaga di tempat lain dengan beban kerja yang kurang lebih sama dan seterusnya lah tapi keputusan Presiden waktu itu kan yang ditetapkan adalah sebesar itu 43 juta dan 39 juta setelah dipotong belum dipotong pajak gitu nanti dipotong pajak gitu ya oke nah ya tentu Assalamualaikum ya saya sapa dulu nih ada anggota komisi 2 DPR RI Dfraksi PKS yang gabung pagi hari ini Assalamualaikum Pak Amardhani Pak Amardhani Arisera Assalamualaikum Assalamualaikum mau lanjut silakan dilanjutkan Mas Harif nah tadi sebagaimana dijelaskan oleh Prof. Muhammad ya ini kan pemberhentian ini kan berdampak pada dua hal pertama keanggotaan kedua jabatan atau posisi ketua maka kalau keanggotaan karena dulu SK nya dari Presiden ya nanti kita tunggu pemberhentiannya juga dari SK Presiden ke Pres setelah itu pemilihannya dulu kan juga melalui fit and proper di DPR nah maka nanti ranking 8 sampai dengan ranking 14 akan dicek oleh Komisi 2 urutannya nomor 8 tadi disebutkan oleh Prof. Muhammad memunisarat kalau memunisarat ya nomor 8 tapi kalau tidak memunisarat karena almarhum sudah meninggal dunia maka nomor 9 dicek kalau memunisarat ya sudah nomor 9 kalau tidak memunisarat lanjut lagi ke nomor 10 dan seterusnya nah setelah dilakukan pemilihan itu kemudian dibuat kepresnya lalu kemudian KPU menjadwalkan rapat pleno untuk pemilihan ketua nah barulah setelah itu ada ketua definitif walaupun walaupun ya sebetulnya kalau KPU sekarang mau melakukan pemilihan ketua definitif itu boleh juga kenapa karena jumlah yang masih tersisa itu masih memenuhi forum nah kalau masih memenuhi forum rapat pleno itu bisa mengambil keputusan menetapkan keputusan nah termasuk salah satunya adalah memilih ketua KPU kami dulu pernah melakukannya ketika almarhum Pak Usni meninggal kami menunjuk PLT waktu itu Pak Hadar Nafis Gumai lalu PLT tugasnya adalah menjadwalkan rapat pleno mengundang rapat pleno lalu memilih ketua dan itu kita lakukan pada saat itu oke sekarang saya ke Pak Mardani sebagai anggota parlemen yang juga menyeleksis anggota-anggota KPU sebenarnya di komisi 2 begitu ya Pak Mardani ya kalau melihat saya sebelum menanyakan proses rekrutmen saya minta komentar dulu dari Pak Mardani soal apa yang dihadapi yang sekarang terjadi oleh ketua KPU yang sudah di nonaktifkan sudah tidak bertugas Hashim Ashari bagaimana Anda melihat kasus yang dihadapi Hashim Ashari ini Pak Mardani ya Bismillahirrahmanirrahim yang pertama tentu ini mengejutkan dan menyedihkan karena penyelenggara pemilu itu pilar utamanya adalah trust eh kepercayaan apa yang sudah dilakukan DKPP adalah sistem yang kita buat ini Frob Muhammad kawan lama ketua DKPP Mas Arief ketua KPU saya menyadarinya begini ini tamparan buat kami di komisi 2 untuk mencari komisioner yang beriode lalu ada sedikit catatan Mas Arief terkait dengan kasus swap sekarang ada kasus seperti ini tetapi pandangan saya seperti apapun kita melakukan fit proper test dan persyaratan sistem yang ada perlu untuk kita cermati bersama karena tidak mungkin kejadian ini terjadi kecuali ada transparansi akuntabilitas dan kepercayaan ada kepercayaan dari keberanian keberanian dari seluruh elemen di KPU bawah itu di KPP untuk berkata benar begitu jadi harus ada keberanian itu untuk berkata benar nah ke depannya nih Pak Mardani kita bicara perekrutan kan tadi Pak Mardani bilang ini sebagai tamparan juga untuk komisi 2 sebagai pihak yang menyeleksi para anggota KPU sebelumnya periode-periode sebelumnya sebelum periode ini ada kasus juga yang dihadapi komisioner KPU sekarang ada lagi kasus soal etika petindak susila ke depannya Pak Mardani kalau memang tindakan-tindakan seperti ini mencoreng nama penyelenggar pemilu apalagi menampar posisi komisi 2 sebagai penyeleksi apa yang akan dilakukan ke depan saya ingat saya ingat sekali mungkin Mas Harif ataupun Frob Muhammad ketika fit proper test KPU yang sekarang itu baru 2 hari fit proper test sudah beredar nama-nama komisioner yang terpilih di satu wawancara TV saya katakan kalau besok nama yang diumumkan sama persis berarti memang kita tidak melakukan fit proper test dengan baik bahkan saya mengatakan skenario-nya berjalan sesuai dengan yang diinginkan dan ternyata benar 7 orang itu padahal fit proper test baru separuh sudah keluar namanya besoknya sudah ada ketetapannya namanya persis sama dengan yang disebutkan yang terpilih itu nah koreksinya evaluasinya jangan lagi adab bermain-main dalam proses fit proper test teliti track recordnya dan betul-betul pilih mereka yang punya integritas dan punya kapasitas jangan lagi apalagi kalau ada titipan ada pesanan jangan 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 begitu ya tapi begini Pak Marnani terakhir juga saya tanyakan bahwa pemilihan anggota KPU ini kedepan juga tidak lepas dari proses politik karena memang dipilihnya oleh lembaga politik begitu nah tarik-menarik politik semacam ini juga yang kadang kita jadi concern begitu ya bagaimana memilih anggota KPU yang benar-benar berintegritas independen dan tidak partisan tidak apa dipilih berdasarkan kedekatan dengan anggota DPR atau politisi tertentu bagaimana Anda menghindari hal-hal seperti ini agar pemilihan anggota KPU tetap objektif dan menghasilkan anggota KPU yang berintegritas saya lebih percaya kepada sistem yang dibangun di KPU-nya di bawah selunya dan di KPP-nya misalnya begini kalau kita ubah juga bukan dipilih oleh DPR katakan tetap saja sesudah itu akan ada peluang untuk terjadi perkara-perkara seperti ini karena itu transparansi akuntabilitas dan keberanian orang-orang di dalam untuk mengatakan kebenaran karena kayak kasus sekarang kan gak sekali tiba-tiba muncul dia dari kecil menyedang membesar baru kejadian seperti sekarang kalau dari awal yang di dalam itu berani berkata benar berani mengoreksi Prof. Muhammad ingatkan saya kalau saya tidak salah di salah satu dasar pembacaan keputusan DKPP yang sekarang itu ada perubahan di PKPU Mas Arief yang tadinya tidak boleh ada hubungan perkawinan itu diubah itu kan salah satu tanda ada apa ini dan yang paling tahu adalah orang-orang terdekatnya yang ada di internal internal saya malah agak sedih ketika ketika mungkin ini esprit the corps ya ketika Mas Hasim menyampaikan itu didampingi oleh hampir semua komisional KPU bahkan kalau gak salah dijajarin dari provinsi kabupaten kota maksudnya OPPO ini kalau buat saya ya kita harus beranilah katakan yang hak kulil hak kok walaupun muron katakan yang hak walaupun itu pahit jangan lagi karena pimpinan saya saya harus mengikut jangan jangan surga manut neraka katut jangan harus berani ini yang ini yang jadi permasalahan seperti ada pembiaran juga dari internal KPU dan tidak mengingatkan bahwa upaya-upaya intensi seperti ini yang bibit-bibitnya sudah ada tidak di apa ya tidak diingatkan begitu bahwa ini berpotensi untuk apa namanya memunculkan pelanggaran-pelanggaran etika semacam ini itu yang dimaksud oleh Pak Mardani tadi harusnya saling mengingatkan dan saya setuju dengan Prof. Muhammad juga dengan Mas Arief pola komunikasi pola komunikasi yang harus dibangun terus tidak hanya di internal tapi juga dengan elemen eksternal di luar KPU terutama dengan apa namanya komisioner-komisioner terdahulu atau DKPP terdahulu bawah selu terdahulu ini yang harus dijalin juga sesama anggota KPU nah ini terakhir sebelum saya tutup ke Prof. Muhammad dan juga Mas Arief ke Prof. Muhammad dulu apa yang ingin Anda sampaikan ke depannya menghadapi penyelenggaran pilkada yang tinggal 4 bulan lagi dengan adanya kasus seperti ini Prof saya sangat berharap bahwa penyelenggara pemiru rekan-rekan penyelenggara pemiru menjadikan pentingnya profesionalisme dan penanaman nilai-nilai etik dalam membangun profesionalisme itu sebagai need sebagai kebutuhan bukan hanya melepas kewajiban sama dengan kalau kita beribadah nanti lagi kita sholat Jumat saya sholat Jumat dua rakaat itu karena saya butuh untuk berdialog dengan Tuhan saya sehingga hasil dari dialog dengan Tuhan saya itu berdampak setelah saya sholat tapi saya ke sholat Jumat bukan hanya melepas kewajiban sebagai muslim dua rakaat saya berharap juga demikian teman-teman penyelenggara itu menjadikan nilai-nilai etik terutama dan profesionalisme yang terus dibangun sebagai sebuah kebutuhan ada atau tidak ada atau tidak ada orang menilai ada atau tidak ada DPR yang memberi catatan saya tetap harus menjaga etika sebagai bentuk tanggung jawab dan kewajiban saya baik Mas Arief silahkan pandangan terakhir Anda Pertama saya mengapresiasi putusan DKPP yang tegas kedua karena masih ada juga kasus-kasus serupa saya berharap DKPP juga memutus secara tegas supaya ini jadi pelajaran bagi semuanya kedua bagi KPU bagi KPU saya berharap ini jadi pelajaran berharga Pilkada 2024 itu akan jadi pertaruhan apakah masyarakat masih percaya kepada penyelenggara pemilu atau tidak bukan hanya persoalan asusilah tapi juga soal penggunaan anggaran pertanggung jawaban penggunaan anggaran dan seluruh rangkaian tahapan pemilu Oke terakhir ke Pak Mardani sebagai pencetak komisioner-komisioner KPU dan juga sebagai pelaku politik ini di Pilkada 2024 melihat apa yang dihadapi KPU saat ini dan harapan ini ke depan mengenjelang Pilkada yang tinggal 4 bulan lagi Pak Mardani bagaimana Barusan tadi setengah 8 rumah saya didatangi oleh Pantarlih Kelurahan melakukan coklit untuk Pilkada jadi pandangan saya Pilkada tidak terganggu prosesnya karena sistemnya sudah berjalan pejuang-pejuang demokrasi di KPU Bawaslu tadi dari Panwas juga hadir luar biasa bekerja keras karena itu mereka yang dapat amanah hendaknya betul-betul menjaga walaupun lagi-lagi ini kami di Komisi 2 nanti akan lebih mendetailkan urusan transparansi dan akuntabilitas karena kata Bang Nabi waspadalah kejahatan itu karena ada kesempatan jangan beri kesempatan semua kejahatan muncul baik itu kejahatan susila moral ataupun kriminal dan itu bisa dilakukan dengan masing-masing berani untuk mengoreksi atau mengingatkan karena yang paling tahu yang paling dekat begitu oke harapan kita ke depan KPU punya orang-orang berintegritas bermoral dan beretika ini yang diharapkan untuk menunjang kinerja mereka menyenggarakan event-event pemilu terutama yang akan dihadapi 4 bulan lagi Pilkada Serentak 2024 terima kasih anggota Komisi 2 DPR RI Mardhani Alisera pagi hari ini sudah bergabung menyusul dan juga sebelumnya juga ada Ketua DKPP periode 2017-2022 Prof. Muhammad dan Ketua Komisi Pemilihan Umar Republik Indonesia periode 2017-2022 Arief Budiman telah berbagi perspektifnya pagi hari ini terima kasih Bapak-Bapak sehat selalu sampai jumpa lagi Assalamualaikum Wr Wb Waalaikumsalam Waalaikumsalam